Komentar Haruhepi Asmara setelah ditinggal nikah Deni Caknan. Penyanyi dangdut Deni Caknan akhirnya resmi menikah dengan Bella Bonita pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, di Madiun, Jawa Timur. Hal tersebut dibagikan Deni Caknan melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Baru selesai menikah, lega, terima kasih Tuhan dan terima kasih doanya untuk semua orang yang mendukung pernikahan ini. Saya terharu, senang, kegirangan lompat-lompat saking bahagianya. Ijab Kobul sudah terlaksana bersama keluarga dan sanak saudara. Bismillah resepsi ngunduh mantu di Ngawi digelar tanggal 18 Agustus tahun 2023. Tunggu undangannya ya, tulis Deni Caknan dalam bahasa Jawa, dikutip minggu. Tanggal 9 Juli tahun 2023. Namun dari ribuan ucapan yang mengalir, ternyata sang mantan kekasih, Happy Asmara juga turut memberikan komentar. Happy Asmara menulis pesan yang mengharukan dan mendoakan kebahagiaan Deni Caknan bersama sang istri. Cie impen dari kenyataan, selamat ya mas Eddeni garis bawah Caknan dan Edbellabonita garis bawah R.A. Semoga sama wa, cepet diberi momongan. Bismillah gusti Allah selal paring pitulungan. Lan kelancaran dalam melakukan semua hal. Gas sepurane tenan iki pokok e ditunggu launching e generasi selanjutnya kih, tulis Happy Asmara. Komentar Happy Asmara ini pun langsung mendapat sorotan dari warganet. Rata-rata memberi semangat dan mendoakan agar perempuan tersebut mendapat pengganti yang lebih baik. Semangat Mbah Hep, semoga dapat ganti yang lebih baik, komentar salah satu warganet. Salut sama Mbah Hep, kata warganet yang lain, semoga cepat nyusul ya Mbah Hep, bahagia selalu Mbah Hep, doa dari kita para Sobat Ambiar, sahut warganet lain, mendoakan Happy Asmara yang ditinggal nikah duluan oleh mantan kekasih. Kabar yang kedua, viral momen Happy Asmara nyanyi lagu Pamer Bojo, sengaja buat Deni Caknan. Penyanyi dangdut Deni Caknan baru saja melepas masa lajangnya dengan menikahi Bela Bonita pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, kemarin di Madiun. Kabar bahagia dari Deni Caknan ini pun membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, pelantun lagu Kartonyo Nomadot Janji itu sebelumnya tak pernah gembar-gembor soal rencana pernikahannya. Ditambah dengan Deni Caknan yang sempat belum mau menikah lantaran masih memikirkan kedua orang tuanya. Padahal saat itu Deni sedang dekat dengan Happy Asmara. Mengetahui sang mantan kekasih telah menikah, Happy Asmara pun turut memberikan ucapan selamat kepada Deni Caknan dan Bela Bonita. Hal ini tampak dalam kolom komentar unggahan Instagram pria kelahiran Ngawi tersebut. Selain mengirimkan ucapan selamat kepada mantan kekasihnya, Happy Asmara juga melantunkan lagu Pamer Bojo yang diduga diperuntukkan kepada Deni Caknan. Momen ini terjadi saat Happy Asmara sedang konser di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.